Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat pagi sahabat Sisma TV Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam merahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu semangat menjalani hari Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang Maka izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Perkenalkan nama saya Defrina Ekaursitara Madina Dari kelas 12 MIPA 2A Dan rekan saya Saya Mezia Zahra dari kelas 12 MIPA 2A Nah disini kami berdua akan membantu pemirsa Sisma TV Untuk berkeliling dan melihat-lihat Apa aja sih yang ada di HUT SMAIS yang ke-9 nih Dengan tema Growth and Grantsuit Nah jadi pemirsa Sisma TV Jangan di skip ya videonya Karena kita akan ajak pemirsa Sisma TV Untuk berkeliling dan juga melihat-lihat Ada apa aja nih Ada learning festival Ada stand makanan Dan juga boot-boot bahasa yang keren-keren banget Jadi ganti kita terus yuk Terima kasih telah menonton! 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 Sofya akan berdiri di paling belakang Dan akan meragamkan ketika mulai Waktu dimulai Jika kamu sedang seperti ini, maka waktunya tersisa 1 menit lagi Dan waktunya habis 14. Sari Aziza 14. Sari Aziza 14. Sari Aziza 15. 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 Sari Aziza 16. Sari Aziza Terima kasih telah menonton! 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 negatif atau katakan yang tidak sopan AI juga tidak akan memproses seperti itu maka AI ini juga bisa menjadikan edukasi untuk kita supaya tidak menampilkan hal-hal yang negatif atau vulgar seperti itu kita juga bisa melihat security atau PW nya selain itu ada codec yang ada di dalam AI ini supaya lebih aman lagi nah, kurang lebih seperti itu terima kasih sudah mau diwacarain selamat menikmati nah, sekarang kita ada di stun milik sempit dari produk yang lainnya pertama-tama, kita ajak adiknya untuk kenalan dulu halo semuanya nama aku Gyanina Naula Malaika halo semuanya aku Noura Latisha Yasmin dan saya Arina Hilnya Ehlusna oke, jadi aku lihat ini kalian bikin baju batik ya nah, sebenarnya ini apa sih membedakan baju batik buatan kalian dengan baju batik yang lainnya oke, jadi baju batik kami yang membedakan dengan baju batik yang lainnya itu adalah kami menggombinasikan motif batik dengan baju-baju yang sudah trendy jadi, gak ada alasan lagi nih buat anak muda itu gak mau pakai baju batik lagi ini kalian model sendiri gitu iya wah, keren banget ya bisa lihat kalau misalnya disini tuh mereka punya kreativitas yang tinggi banget karena bisa mengubah sebuah kaos polos jadi, baju kayak gini tuh kreativitasnya keren banget nah, saya mau tanya nih kalian bikin ini berapa lama sih bisa jadi bahan yang sebagus ini? untuk pembuatannya kami menghabiskan kurang lebih 3 minggu 1 minggu itu kami gunakan untuk ide pembuatan ide dan 2 minggu lainnya kami gunakan untuk membuat bajunya cepet ya hitungannya untuk baju sekeran ini dalam waktu 3 minggu terima kasih buat adik-adik udah berkenan untuk di wawancara selamat menikmati selamat menikmati oke, sekarang kita udah ada di stunnya SD Islam Sabila nah, sekarang kita udah ada bareng adik-adik disini dan kita bakal wawancari mereka sebelum itu, kita perkenal dulu yuk hai halo nama-nama siapa? nama saya Hanshafa Eiza Firzana biasa dipanggil Eiza saya dari kelas 5E SD Islam Sabila Malang mulai dari lembaga TK, SD dan SMP saya juga dari kelas 5E SD Islam Sabila Malang jadi adiknya ini dari perwakilan SD Islam Sabila Malang disini kami akan menanyakan produk apa nih yang dihasilkan oleh SD Islam Sabila Malang kelas 10, 11 dan 12 tak lupa anak-anak sekalian dari kelas 5E kita ada memamerkan baju yaitu baju desain lalu juga ada SMP Sabila Malang dan kelas 9 untuk dari proyek lainnya juga ada semuanya akan masuk SMA Sabila Malang amin bapak ibu yang saya hormati puji syukur pasti kita panjangkan kepada Allah SWT pada pagi hari ini kenapa kita membuat berat ini karena tema dari BJBL kita kali ini adalah art interpretorship yang berarti pengusaha asing jadi kalian membuat ini karena temanya ya tadi ya terus kalian bikin itu per individu atau per kelompok kita bikinnya per kelompok jadi ada 7 kelompok, 1 mas kalau setiap kelompok bikin peratnya beda-beda wah keren banget ya bisa mengasang produk walaupun masih SD gitu ya seluruh untuk stunt keakhir kita sekarang ada di stunt piring dari TNI Sabila Malang jadi kita sekarang udah sama adeknya kita mau kenalan dulu deh sama adeknya namanya siapa? Nadia Nadia aku boleh tanya gak tentang BJBL? nah kamu bikin produk apa nih? apa? kamu bikin apa? bikin kebun bunga kebun bunga pertama ini kamu kasihin nama apa? kebun bunga kebun bunga terus kamu bikinnya nih sendiri gitu dibantu teacher dibantu teacher terus susah gak bikinnya? enggak enggak susah oke ternyata masih kecil pun udah bisa bikin karya gitu ya terus keren banget sih terus kamu happy gak? happy happy yeay oke terima kasih nah setelah dari stand-stand learning festival nih sekarang kita bakal ngunjungin stand-stand yang paling ditunggu apa tuh kak Zara? stand makanan dong karena kita udah capek ya keliling-keliling tadi ngelap proyek-proyek yang keren-keren banget terus saatnya kita mengisi perut kita yang kosong gitu ya jadi kita sekarang beralih ke stand-stand makanan nah disini ada apa aja nih kak Devin? dilihat disini ada stand dimsum, ada bakso dan lain sebagainya habis ini kita wawancarain beberapa orang dan kita minta testinya setelah mereka belanja di bazar yuk oke disini kita bisa lihat ya ada banyak stand mulai dari takoyaki terus disini juga ada pempek punya banyak banget sih terus itu juga ada berbagai macam makanan kayak ada bakso korea terus ada odengnya juga kondok terus habis itu ada minuman-minuman yang pastinya banyak rasanya yang bisa kita milih gitu ya terus habis itu di sebelah sana lagi tuh ada bakso kikil terus juga di sebelah sananya lagi ada jual kebab pokoknya berame banget sih dan juga masih bikin bingung ya kita mau beli apa ya gitu dan yang paling penting harganya pastinya murah-murah banget sih disini tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita udah sama salah satu siswa di SMA selamat menikmati pertama-tama kita bakal kenalan dulu nih sama orangnya coba kenal berakan nama saya Denny Lafayza dari kelas 10 IPS 2 oke ini kabar terlalu beli jajan ya udah jajan keberapa nih udah jajan keberapa udah jajan kedua beli apa aja kamu beli sosi sama pintar gimana testimoninya dong habis beli bazar disini enak terus harganya gimana semuanya sebabnya tersencananya mau beli apalagi nih dari scan banyaknya stand-board disini masih tidak tau ya mau beli apalagi soalnya banyak yang suka itu Oke, selamat datang. Selamat datang. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Dan tentunya pada hari ini kita merayakannya dengan satu lonceng yaitu literawiyata. Harapannya bahwa anak-anak didik kita semuanya akan mengembangkan teknologi dan literasi untuk masa depan mereka. Harapannya ke depan mudah-mudahan tahun ke-10 nanti lebih banyak lagi inovasi, kreativitas yang dihasilkan oleh anak-anak kita. Dan tentunya ucapan terima kasih ulang tahun ini kepada satu majlis orang tua siswa, kemudian juga sponsorship tidak kalah pentingnya yaitu anak-anak OSIS yang semuanya hebat. Menjadikan kegiatan ini sebagai ajang mereka belajar untuk menjadi pemimpin peradaban dunia. Semais, super. Sabuillah, we love. Kami dari sui SMPI Islam Sabila Malam mengucapkan selamat ulang tahun. tahun ke-9 untuk SMPI Islam Sabila Malam boarding school. Semoga kedepannya SMPI Islam Sabila semakin sukses. Sabuillah, we love. Sabuillah, we love. Sabuillah, we love. Kami dari majlis orang tua siswa mengucapkan selamat ulang tahun SMPI Islam Sabila Malam boarding school yang ke-9. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 untuk SMPI Islam Sabila Malam. Semoga, semoga sukses selalu terus jadi sekolah internasional semoga bisa menginspirasi generasi muda di masa selanjutnya. Semoga selalu berkembang dan menciptakan karakter siswa-siswa yang baik. Semoga menjadi sekolah yang makin maju untuk siswa-siswanya. Semoga makin sukses terus lebih kreatif lagi. Terima kasih. Semais, super. Sabuillah, we love. Kita udah di penghujung acara nih ternyata. Nah, tadi kita udah mengalami dan juga ikut dari seluruh acara. Yang pertama kita udah jalan sehat. Terus yang kedua kita udah keliling stun-stun learning festival. Terus ada penampilan-penampilan. Dan yang terakhir, kita keliling ke stun-stun bazar. Oh ya, akhirnya kayaknya udah siap banget ya. Nah, dari kami berdua nih selaku pemandu pemirsa Sisma TV. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk SMPI Islam Sabila Malam. Mori, school yang kesimpulan dengan tema growth and gratitude. Dan di sini kita mengucapkan semoga semakin jaya untuk ke depannya. Terus juga, ya pokoknya semakin lebih baik lagi ya dari tahunnya. Dan semoga H&T tahun depan lebih meriah lagi dan lebih sukses lagi. Dan yang akan sudah di penghujung acara ya. Kita berdua di sini mengucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa Sisma TV yang sudah mengikuti kita dari awal sampai hari sekarang. Nah, Dutuk Tujuan minta maaf jika selama berjalannya acara kita melakukan kesalahan baik perbuatan dan perkataan. Dan sekian dari kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! Super! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax